Selamat menikmati di video selanjutnya, Marvino Kristian Selamat menikmati 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 Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati 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 Di semua bagian Mau di dasi, kepala, badan, dorsal Atau sirip atas atau sirip bawah Itu anal Atau kodal, atau ekor berakang Pokoknya di setiap bagian itu Kedua mau punya tiga warna Kayak gambar ini guys ya Dia mau punya tiga warna Untuk dasi ya oke Dasi mau satu warna pun gak masalah Tapi kalau tiga warna udah deh Lu langsung kawinin aja Apalagi tiga warna gitu Kawinin aja guys ya Atau ini ya Mendengarkan baik-baik Kau memang ikan cupang itu Bener-bener mau menuhi standar Bahkan mau menuhi standar kontes Lu kontesin dulu deh ikannya Baru lu kawinin ya kan Nah itu yang benernya Oke Kau ikan cupang dari kontes ini Lebih mahal lagi sih ya Seperti itu Tapi bagusnya kontesin dulu Baru kawinin dulu Itu saran gue Warna kodoh strong Kodoh memenuhi standar Di setiap bagian Kodoh ada tiga warna minimal Empat, lima warna gue saranin Betinya juga Walaupun warna yang gak strong Strong banget Tapi cari ini bener-bener yang Istilahnya dia standar multi color Yang bener-bener sama kepejantan Di semua bagian Itu kodoh ada tiga warna Seperti itu Ya Itu bener-bener Kalau Dengarkan baik-baik Kalau kalian memenuhi share-share di video ini Gue jamin 99% Ikan cupang kalian Anakannya Saat indukannya Berkuatitas Yang kayak gue bilang di video ini Yang gue saranin di video ini Ketika kalian menemukan indukan berkuatitas Yang sama seperti di video ini Kalian akan mendapatkan anak yang berkuatitas Yang bisa kalian kontesin 99% So Terus berjuang Dalam ikan cupang Oke Carilah ikan cupang yang berkuatitas Oke itu tadi Adalah Pesan suara dari gue ya guys ya Untuk cara kalian mencetak Atau kalian Mencetak ya Maksudnya membuat Anakkan ikan cupang kalian itu Menjadi berkuatitas Ya Jadi kalau kita simpulin di video tadi Yang sangat mempengaruhi Supaya anakannya itu bisa berkuatitas Ya Nomor satu Yaitu Induk Oke Segara suatu hal dari indukan itu Bakal Menurun besar Ke anakannya Oke Itu yang bisa gue sampein Kalau pakan memang pakan mereka Ya udahlah anak berkuatitas Kita kasih kutu air Kita kasih mix ya Makanannya Kutu air Cacing dar Dan sudah Kita boleh mix Tapi Ingat sekali lagi Kalau ini Kutu tidak berkuatitas Kita akan kalah saing guys So Ini gue udah ada di kasir ya Gue udah Ini udah jam Udah jam 8 18 Jam 18 Ini jam 00.18 ya guys ya Udah jam Lihat ya Lihat Lihatnya gak guys Kelihatan gak Kelihatan gak Kelihatan gak Ya Udah jam 1 Gue mau tidur guys So Udah jam sengah 1 Jam Ya 18 Kemudian 18 Tidurin udah dibantarlah So Mie pindah Bahkan semua Oh iya jangan lupa Doa sebelum tidur lagi Doa Apa aja yang pengen Mau doain Tidakkan doa Semang kita Sepakai Porbank Oh iya Jangan sampai Kayaknya gak Pake porbank Saat Kalian sudah mau tidur Pastikan Di Matin aja HPnya Ditaruh jauh dari kalian Seperti itu Oke Sekali lagi Pokoknya ikan cuman Berkualitas Itu Yang banget Mempengaruhi banget Itu Adalah indukannya Supaya mendapatkan Anakan ikan cuman Berkualitas Indukannya Harus berkualitas Seperti itu Untuk kualitas Masuk kualitas itu Apa sih Yaitu Di video yang tadi Yang udah Gue jelasin Cara detail Kalian Bisa share video ini Ke teman-teman kalian semua Ya Yang bisa share Video cupang ini Ke teman-teman kalian semua Cuman mereka subscribe channel ini Karena banyak banget video Yang bakal Menghibur kalian Meng Support kalian Tentang Sepertar Dunia Ini Bukan dunia ikan cuman Karena sekali lagi Gue ngasih tau Di channel gue ini Bukan hanya channel ikan cuman Tapi channel Cupang Ya itu bisa Channel magic Atau sulap Itu bisa Channel kita memasak Itu juga bisa Channel Bela diri Itu juga Gue bisa Karena gue multi talent Kita mau Buat lukisan Gue juga bisa Tolong lah Ya kan Bakat gue ini Ada banyak Karena gue diberikan Kalian yang banyak Selamat Tuhan Jadi kalian Tulis komentar Kalian mau dibikin video Apa Mau challenge Mau prank Mau Apa lagi Bongkar rahasia ikan cuman Bongkar rahasia Dukun Bongkar Rahasia Magic Atau sulap Gue akan Kasih tau kalian semua Gue akan Buatnya videonya Jika gue Mampu Ya Oh iya guys Jangan malu-malu Berkomentar Karena ketika kalian Malu berkomentar Ya ketika Di setiap video gue ini Kalian berkomentar Itu bakal membuat Komentarnya Jadi don Maksudnya jadi males Buat video guys ya Tunggu Komentar Semana Mungkin Nanyain Apapun Request video Apapun Itu boleh Banget ya Request Oke So Pokoknya berkomentar Sebelum gue Menjadi Artis Ya kan Orang terkenal Ya mimpi gue sih Gue pengen jadi Artis Pokoknya Mimpi Kedepan Itu Itu Gue akan Bicara di video Sampai Oke bertanya Bang Lu ke depannya itu Cita-cita Lu kan Menjadi apa Seperti apa Lu ke depannya itu Pengen apa aja Si yang lu Lu hakin Supaya kamu bisa Sukses Bang Apa sih bang Tolonglah Gue kepo Oke Gue akan kasih tau Di video selanjutnya Ya Oke Silahkan Menonton video selanjutnya Itu adalah Jalan sukses Gue tuh Seperti apa Ya kan Gue Impian Gue seperti itu Dan mudah-mudahan Bisa tercapai Amin Ya So Sekian dulu video gue ini Terima kasih Yang udah nonton Sampai selesai Ya guys Jangan lupa like video ini Jika kalian suka Dan bermanfaat Buat kalian semua Yang mau berhenti Kan cupang Semoga ini Bermanfaat Dan oh iya Satu subscriber Berakan ada giveaway Gak lupa gue ingatkan Sekali lagi Oke So Ini masih udah nonton Jangan lupa nonton video Yang lain Dan Bye Bye